Ini adalah bukan orang jahil, dia orang berilmu. Al-Juhala' Bilibasil Ulama' Mereka memakai pakaian-pakaian ulama, sorban-sorban ulama, jubah-jubah ulama. Tapi isinya adalah syaitan. Kadang kita suuzon dengan anak-anak muda ini. Saya naik pesawat, duduk di belakang, di depan ada anak muda pakai celana jeans. Rambut. Rambut anak-anak muda itulah. Kalau rambut ustadnya gini. Rambut anak muda. Wah pakai baju kaos, pakai airpon. Saya tengoknya dari belakang, ini anak muda, ini penghuni neraka. Tak berapa lama digulungnya airponnya, masuknya ke depan, duduk dia, dipukul-pukulnya kursi itu. Astagfirullah. Tak pula saya minta maaf sama dia. Takkan saya minta maaf ya, udah minta dia pula selama-selama. Ternyata kesiknya setan isinya malaikat. Tapi sekarang ini, banyak bajunya koko isinya setan. Bajunya jubah isinya setan. Bapak-bapak yang berjubahnya untuk singgung. Bagus sudah. Baik. Oh makai, ayat-ayat dipakai. Tafsir. Saya sudah baca tafsir ini. Saya sudah baca tafsir ini. Nabi sudah mengatakan. Ulama usul. Mereka nanti akan muncul. Kata Nabi SAW. Dijadikannya agama ini sebagai tijarah barang dagangan. Siapa yang mau beli patwa ini? Siapa yang mau beli pendapat ini? Saya sudah godokkan ini. Dari kitab usul fikir. Dari kitab fikir. Dari kawa idul fikir. Dari tafsir klasik. Dari tafsir ini. Saya sudah baca. Bahasa Arab mantap. Balaghah oke. Nahunya hebat. Mengapalnya mantap. Tapi untuk apa? Ya bi'una. Mereka jual barang ini. Karena ada kepentingan dibalik itu. Simbiosis mutualisme. Ada yang punya barang ingin keuntungan. Ada yang punya uang dan ingin memanfaatkan ini. Maka umat Islam yang tidak punya pendidikan. Hanyut bagaikan kiambang. Kemana air deras. Kesanalah dia pergi. Dengan nama ormasnya. Dengan nama besarnya. Dengan kiai haji profesor doktor. Dengan nama. Dengan nama. Dengan nama melambung. Bapak ibu yang dimuliakan Allah SWT. Kalau sampai kita di zaman itu rasanya sudah. Maka balik kepada tuntunan. Betul kata Nabi. Kalau kalian hidup sesudah aku nanti. Fasayara ikhtilafan kasira. Kalian akan menengok. Silang pendapat. Bermacam-macam ikhtilafan kasira. Bagaimana nanti kami ya Rasulullah. Alaikum bisunnati. Pegang sunnahku. Tengok. Aturan yang sudah aku buat. Wa alaikum bisunnati. Alaikum bisunnati. Wa sunnatin khulafai rasyidina. Minba'diyina minba'di. Wa sunnatin khulafai rasyidina. Al-mahdiyina minba'di. Ikut sunnahku. Ikut sunnah khulafai rasyidin. Yang memberikan jalan pencerahan. Dengan jalan itu. Kalian bisa membedakan. Mana yang benar. Mana yang salah. Mana bengkok. Mana lurus. Mana hitam. Mana putih. Abdu' alai'a bin namajiz. Kalau kalian sudah dapat. Gigit pakai gigi gerahap. Petir menyambar. Kilat nampak. Tapi dia tak akan lepas. Kenapa? Karena kalian sudah mengetahui kebenaran. Orang yang sesat. Takkan dapat menyesatkan kalian. Dengan syarat apa? Kalau kalian tahu jalan. Kalau kalian tahu jalan. Maka tak ada satupun yang dapat menyesatkan kalian. Tapi kalau kalian tak tahu jalan. Banyak superteksi yang akan membuat kalian mutar-mutar. Superteksi jangan tersinggung. Tak semuanya jahat. Tapi ada juga yang su. Yang membuat orang mutar-mutar. Hanya ingin menaikkan argo. Supaya terus berputar. Ribhan li'ampusihin. Untuk keuntungan semata.